Sudah ganti direksi dan pelatih, Persibah Balikpapan tetap OTW Liga 3. Persibah Balikpapan dalam jalur yang tepat untuk menyusul Mitra Kukar di Liga 3. Padahal mereka sudah melakukan pergantian direksi di tengah kompetisi, pun sudah ada tiga juru taktik yang menangani. Kabut hitam belum mau berpaling dari Persibah Balikpapan. Usai rangkaian catatan minor di putaran pertama Liga 2, di mana Braung Madu hanya meraih satu kemenangan dalam lapan laga. Gede Widiade selaku bos besar memilih udut diri dari direksi. Menggantinya adalah Rafil Perdana dan Ihsan Sofyan. Saat pergantian itu, Persibah masih memiliki empat laga di putaran pertama. Kedua bos baru berjanji akan membuat gebrakan sambil melakukan evaluasi kilat. Gebrakan pertamanya adalah memecat pelatih Neil Maizar. Terjadi pada hari yang sama, hanya berselang dua jam setelah pengumuman pergantian direksi pada 13 November 2023. Zainal Abidin Rahim lantas ditunjuk menjadi karteker. Memimpin dua laga kontra Persipura dan PSBS Biak. Hasilnya sekali menang dan kalah telak. Menyesakan dua laga, manajemen menunjuk Rudy Eka sebagai juru taktik anyar. Pelatih baru berambisi mengulang kesuksesan di musim sebelumnya. Namun justru meraih kekalahan di laga debut kontra Kalteng Putra. Kemenangan di laga terakhir atas Persipal akhirnya tak berdampak apa-apa. Ricky Pambudi dan kawan-kawan finish di posisi buncit grup D Liga 2. Di putaran playoff degradasi, tim balik kebapan tergabung bersama Sulut United, Persipa, dan Persijab. Ada enam laga yang harus dimainkan. Dua tim teratas dari setiap grup akan bertahan di Liga 2. Sebaliknya, dua tim terbawa akan terdegradasi ke Liga 3. Apa yang terjadi? Persiba hanya meraih satu kemenangan dari empat laga yang sudah dijalani. Bahkan dua kali kalah beruntun dari Sulut United. Hanya berbekal tiga poin, beruang madu lagi-lagi menempati posisi juru kunci. Tersisa dua laga lagi, melawan Persijab yang sudah memiliki sembilan poin dan menempati puncal khas main grup. Dan Persipa di peringkat ketiga dengan empat poin. Kans bertahan di Liga 2 masih terbuka dengan syarat meraih kemenangan di dua laga sisa. Sambil berharap tim lain meraih hasil minor. Misalnya, Sulut dan Persijab alami dua kekalahan. Tapi kalau Persijab meraih satu poin saja dari dua laga, dan Sulut United meraih tiga poin dengan jumlah laga yang sama, maka jikapun Persiba mampu sapu bersih, tetap kita harus mengucapkan semoga sukses Persiba untuk petualangan di Liga 3 musim depan.